Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian ya, judia Libra Sun, Moon, dan Rising untuk ready dari tanggal 6 Desember sampai dengan 12 Desember 2021. Oke? Reading kali ini sih sebenarnya sangat umum ya, teman-teman jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing Oke, langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini Oke, jadi untuk reading kali ini saya akan menggunakan metode Past, Present, Future ya Jadi sebentar Oke Oke, yang pertama ada kartu Ace of Pentacles Terus The Lovers 4 Coins 3 Pedang 7 Pedang 5 Cawan 6 Cawan King of Pentacles Dan terakhir kartunya 10 Cawan Oke? Oke, sekarang kita langsung lihat ya satu persatu energinya Kita mulai dari masa lalu ya Di masa lalu, yang pertama ada kartu Ace of Pentacles Jadi artinya Libra mungkin akhir-akhir ini kamu tuh lebih fokus ke dalam segi materi ya Misalnya mungkin lagi fokus pekerja fokus mencari uang ya bagian lain mungkin lagi ingin mencari pekerjaan yang baru dan lain-lain ya Jadi memang kamu tuh lagi fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan belakangan ini Terus di bawahnya ada kartu The Lovers Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Gemini disini ya Kartu The Lovers melambangkan sebuah pilihan dan keputusan Jadi artinya memang belakangan ini kamu tuh lagi punya pilihan penting ya lagi ingin melakukan sebuah pertimbangan penting maksudnya memang kamu tuh lagi ingin mengambil keputusan misalnya mungkin keputusan dalam hubungan cinta keputusan mengenai sesuatu hal ya akhir-akhir ini Terus di bawahnya ada kartu 4 koin juga yang melambangkan proses penantian Jadi jelas sekali ya mungkin beberapa dari kamu lagi menantikan sebuah berita yang sangat penting misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai seseorang menunggu kabar mengenai pekerjaan dan sebagainya ya Jadi ada sebuah berita penting yang sedang kamu nantikan akhir-akhir ini ya Terus kita lihat energi untuk minggu ini ya Yang pertama ada kartu 3 pedang Jadi artinya Libra mungkin beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin masih akan menghadapi sebuah rasa frustasi Mungkin ada suatu hal yang membuat kamu kecewa dan frustasi berat untuk minggu ini Jadi perlu untuk berhati-hati Libra ya Misalnya mungkin kecewa dengan seseorang ya mungkin kecewa mengenai kondisi pekerjaan dan lain-lain ya Jadi perlu untuk berpikiran positif ya hadapi kalau bisa hadapi semuanya dengan hati yang tenang Jangan terlalu dipikirkan di bawah santa saja ya teman-teman Terus di bawahnya ada kartu 7 pedang Jadi artinya untuk minggu ini secara keseluruhan ada sebuah rencana yang akan kamu mulai lakukan Libra Mungkin selama ini kamu tuh sudah menyusun menyusun sebuah rencana ya Sudah memikirkan sebuah rencana akhir-akhir ini Dan untuk minggu ini kamu tuh akan memulai rencana tersebut dengan kartu 7 pedang di tengah-tengah ya Nah misalnya mungkin rencana untuk memperbaiki sesuatu hal rencana untuk mencapai tujuanmu sendiri ya Nah bisa juga mungkin rencana untuk mendekati seseorang dan lain sebagainya Jadi memang ada sebuah rencana yang akan kamu mulai lakukan teman-teman untuk minggu ini Jadi perlu untuk lebih berpikiran positif ya Terus di bawahnya ada kartu 5 cawan Jadi artinya mungkin beberapa dari kamu lagi kurang pede teman-teman ya kurang pede sekali hatinya ketika ingin melakukan rencana tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya Terus bagian lain mungkin disini kamu tuh kurang pede ketika ingin mencapai tujuanmu ketika ingin bergerak maju ke depan ya Jadi kalau bisa perlu untuk lebih semangat jangan menyerah menyerah terlebih dahulu ya untuk minggu ini Terus kita lihat energi untuk di masa mendatang ya disini ada kartu 6 cawan ya mungkin akan terjadi seminggu atau dua minggu ke depan Yang pertama ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu Jadi artinya mungkin beberapa dari kamu lagi ini ya kepikiran dengan masa lalu belum bisa melupakan masa lalumu sendiri dengan kartu 6 cawan bisa juga mungkin artinya ada sebuah berita yang akan kamu dapatkan ya mungkin ada suatu hal yang telah kamu kerjakan ya yang akhir-akhir ini dan berita tersebut akan kamu dapatkan nanti ya mungkin seminggu atau dua minggu ke depan jadi perlu untuk lebih sabar ya Terus ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Terus bagian lain mungkin disini kamu tuh lebih fokus ya fokus untuk bekerja mencari uang ya fokus dengan keluarga di rumah Terus apalagi di bawahnya ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan jadi mungkin ada sebuah berita positif yang akan kamu dapatkan libra dalam waktu dekat nanti ya jadi tenang saja memang untuk minggu ini kondisinya kurang begitu bagus ya disini ada kartu 3 pedang jadi untuk masa yang akan datang ya dan waktu dekat mungkin kondisi kamu akan berubah mulai berubah akan mulai membaik kembali disini ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan ya Terus kita lanjut ya kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada disini menggunakan kartu tarot yang satu lagi jadi sebentar ya teman-teman oke oke yang pertama ada kartu temperance terus queen of pentacles ace of pentacles the harmit ace of wands the chariot the lovers the star dan terakhir kartunya 7 cawan oke oke kita langsung lihat satu persatu kartunya seperti apa ya oke kita mulai lagi dari masa lalu ya oke tadi di masa lalu terutama ada kartu ace of pentacles di klarifikasi dengan kartu temperance jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang sagittarius disini ya jadi artinya mungkin adalah akhir-akhir ini kamu tuh lagi butuh pertimbangan teman-teman temperance ya lagi mempertimbangkan semuanya terutama yang berhubungan dengan segi materi ace of pentacles misalnya mungkin kamu tuh lagi mempertimbangkan sebuah keputusan yang berhubungan dengan keuangan dan pekerjaan belakangan ini ya terus di bawahnya ada kartu the love first dan kartu queen of pentacles jadi jelas sekali ya kamu tuh lebih fokus ke dalam segi materi teman-teman akhir-akhir ini jadi ada sebuah pilihan dan keputusan penting yang telah kamu lakukan belakangan ini ya terus di bawahnya ada kartu ace of pentacles lagi ace of pentacles dan kartu 4 coin jadi jelas sekali memang kamu tuh lagi menantikan sebuah berita yang sangat penting terutama yang berhubungan dengan keuangan dan pekerjaan akhir-akhir ini ya terus kita lihat energi untuk minggu ini disini ada kartu tiga pedang dan kartu the hermit ya kartu the hermit melambangkan seseorang yang lagi ingin sendirian mengevaluasi kembali situasi yang sedang dihadapi jadi mungkin dalam gini kamu tuh lagi butuh waktu sendirian teman-teman mungkin lagi ingin healing bagian lain mungkin lagi butuh waktu untuk melakukan sebuah evaluasi ulang analisa kembali situasi yang membuat kamu kecewa akhir-akhir ini ya tiga pedang mungkin belakangan ini kamu tuh baru saja kecewa berat ya mengenai sesuatu hal libra tiga pedang sehingga untuk minggu ini kamu tuh lagi butuh healing dengan kartu the hermit lagi butuh waktu sendirian untuk berpikir ulang ya mungkin lagi memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam minggu ini ya terus di tengah-tengah ada kartu tujuh pedang dan kartu ace of wands jadi memang ada sebuah semangat baru libra untuk minggu ini ya semangat baru untuk menjalankan rencana tujuh pedang ya jadi memang untuk minggu ini kamu tuh lagi ingin menjalankan sebuah rencana yang telah kamu susun sebelumnya dan kamu tuh akan termotivasi tinggi ace of wands ya termotivasi untuk melangkah maju dan menjalankan rencana tersebut ya terus di bawahnya ada kartu lima cawan dan kartu the chariot jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang cancer disini oke jadi artinya memang untuk minggu ini kamu tuh kurang pede teman-teman kurang pede ketika ingin melangkah maju dengan kartu the chariot ini ya bagian lain mungkin disini kamu tuh perlu untuk menyusun sebuah rencana baru ya rencana dan strategi baru the chariot ya jadi perlu untuk menyusun rencana dengan sebaik-baiknya bisa juga artinya begini kamu tuh kurang pede apakah bisa berhasil apa enggak untuk minggu ini jadi bagi kalian yang sedang menjalankan sebuah rencana ya perlu untuk belajar lebih optimis ya jangan menyerah dulu di tengah jalan lakukan saja ya yang penting kamu tuh perlu untuk percaya diri jangan menyerah terlebih dahulu dalam minggu ini ya terus kita lihat energi di masa mendatang ada kartu enam cawan dan kartu the lovers jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang gemini disini ya jadi memang dalam waktu dekat ada sebuah pilihan yang harus diambil teman-teman the lovers sebuah pilihan keputusan ya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu enam cawan tadi ya terus di bawahnya ada kartu king of penticos dan kartu the star jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang aquarius ya oke jadi memang ada sebuah harapan baru dalam waktu dekat ya harapan baru mengenai kondisi pekerjaan dan keuangan ya soalnya di bawahnya tadi ada kartu sepul cawan kebahagiaan jadi memang dalam waktu dekat ada suatu hal yang terjadi yang membuat hatimu itu bahagia teman-teman nah disini ada kartu tujuh cawan sebagai klarifikasinya jadi memang ada sebuah kemungkinan baru jadi pintu kemungkinan akan terbuka lebar untuk meliprah dalam waktu dekat nanti ya disini kamu akan menemukan beberapa kemungkinan baru yang cukup menarik yang nantinya justru akan membuat kamu merasa senang sekali sepul cawan ini ya jadi kondisi karena sebenarnya cukup bagus untuk yang masa mendatang ya seminggu atau dua minggu ke depan jadi untuk minggu ini secara keseluruhan memang ada sebuah rencana yang akan kamu lakukan di perang dengan kartu tujuh pedang di tengah-tengah ya jadi rencana tersebut mungkin berhubungan dengan tujuanmu sendiri mungkin apa yang ingin kamu capai untuk minggu ini ya jadi perlu untuk lebih pede ya disini ada disini ada sebuah semangat baru motivasi baru Ace of Wands untuk melangkah maju memang beberapa dari kamu masih kecewa ya kecewa berat dengan kartu tiga pedang belum bisa melupakan kekecewaan tersebut ya jadi perlu untuk melakukan evaluasi ulang dengan kartu the harmit tadi ya gunakan waktu untuk berpikir sejenak ya untuk mencari tahu mengenai sumber kekecewaan tersebut ya bagian lain mungkin perlu untuk mencari tahu solusi yang terbaik untuk mengatasi hal-hal tersebut dalam minggu ini ya sementara bagian lain mungkin disini kamu kurang pede dengan kombinasi kedua kartu ini kurang pede apakah bisa berhasil atau enggak ketika menjalankan rencana tersebut ya jadi memang jelas untuk minggu ini perlu untuk selalu percaya diri libra jangan menyerah dulu ya dan jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif oke oke teman-teman kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya semoga readingnya bermanfaat untuk semuanya terima kasih sudah nonton ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye